Pencurian Satuan Rises Kriminal Satreskrim Polores Ciamis berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian dan kekerasan curas di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kedua pelaku tersebut beridisial JS 38 tahun warga Kabupaten Majalengka dan IN 47 tahun warga Kabupaten Garut. Sedangkan dua pelaku lagi masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Kapolores Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro melalui Kasat Reskim AKP Joko Prihatin mengatakan peristiwa curas itu terjadi di Jalan Raya Panjalu, Panumbangan, Kecamatan Panjalu. Kasat menjelaskan pelaku mengiming-imingi atau membujuk rayu korban tentang pinjaman dana umat sebesar 3 miliar rupiah. Namun ada uang muka sebesar 300 juta rupiah. Akan tetapi korban hanya membawa 85 juta rupiah. Karena sanggupnya 85 juta rupiah, para pelaku lalu melakukan konsolidasi terlebih dahulu di salah satu kontrakan. Hal ini, khususnya dalam kasus ini, si korban memang berniat untuk meminjam dana 3M. Ada kalau istilahnya untuk uang panjel 10%, maka uang tersebut dapatkan. Namun demikian, begitu si korban datang, dia hanya membawa uang 85 juta, dan oleh para pelaku belum juga di respon, alih-alih tidak mendapatkan pinjaman, si korban malah dibawa naik mobil, kemudian disekap. Disekap, dipukul, dilampang, dan diturunkan jalan. Pelaku ada 4 orang, 2 sudah kami amatkan, 2 masih DP. Terhadap para pelaku akan bersaskakan pasal 36, 5, dan juga dengan kekerasan. Karena selain disekap, dipukul, barang-barang berharga yang dibawa oleh lalu juga diambil. Ancaman yang maksimal 9 tahun. Kemudian menggunakan kendaraan roda 4, para pelaku ini berangkat ke Panjalu sesuai titik pertemuan dengan korban. Setelah masuk mobil bersama pelaku, korban kemudian dipukul dan dibekap. Selain itu juga kedua matanya dilakban dan tangan diikat ke belakang. Setelah 20 menit, korban diturunkan di tempat sepi. Sementara untuk barang berharga seperti sertifikat rumah beserta dengan uang sebesar 85 juta rupiah, pelaku curas berhasil bawa kabur. Akibat perbuatannya, kedua pelaku curas di Ciamis yang berhasil diamankan itu. Dikenakan pasal 365 KUH pidana. Ada pun ancaman hukuman pidananya selama-lamanya maksimal 9 tahun penjara. Ferry, harapan rakyat, Ciamis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!